selamat menikmati fukwa jauh atau pare ya pare ditumis dengan ikan gilingan resep ini sangat mudah sekali teman teman dan sangat praktis tidak perlu ribat dan bahannya cukup satu buah pare dan disini saya beli 15 dolar ikan gilingan di pasar yang sudah ada bumbunya ya oke langsung saja kita panaskan minyak kemudian kita goreng ikan gilingannya tadi tidak usah menggunakan api terlalu besar ya teman teman oke kita goreng sebentar lalu kita balikkan kita pipihkan ya kemudian kita biarkan sampai ikan gilingnya agak sedikit matang tidak perlu terlalu kering ya oke kita coba balik lagi nah kalau nanti kedua sisi sudah seperti ini kuning kecoklatan kuning kecoklatan lalu kita matikan apinya dan kita sambil menunggu ikannya tadi masak kita cuci parinya setelah kita setelah kita cuci bersih parinya kemudian kita buang biji pari tadi ya 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 selamat menikmati selera ya teman-teman bisa dipotong memanjang atau bisa dipotong kotak-kotak atau bisa dipotong serong-serong seperti saya ini jadi disesuaikan selera majikan aja selamat menikmati oke kemudian kita angkat ikannya tadi bisa kita lihat ini sisi atas bawahnya sudah kuning kecoklatan lalu kita potong ikan jelingan yang sudah kita goreng tadi disini kalau majikan aku itu guys gak suka yang terlalu tebal mereka suka agak yang tipis-tipis gitu guys dan ini sebetulnya masih panas banget ya jadinya aku agak keribetan nih untuk memotong ikannya setelah jadi ya selamat menikmati oke setelah selesai kita memotong daging ikan gelingan kita siapkan disini ada bawang putih yang sudah saya cincang dan juga ada jahe langsung saja kita tumis jahe dan bawang putih tadi sampai harum dan setelah bawang putih dan jahe nya itu harum kemudian bisa kita masukkan ikan gelingan tadi nah kalau majikan kalian itu suka parinya itu agak yang lembek yang benar-benar mateng kalian masukkan parinya dulu baru kemudian masukkan ikan gelingannya tapi kalau aku disini karena majikan aku gak suka kalau masak sayur itu terlalu lembek guys jadinya aku memasak sayur itu enggak begitu lama oke disini saya tambahkan oyster sauce atau saus tiram kira-kira satu satu sendok makan atau satu setengah sendok makan kemudian saya tambahkan sedikit siau atau kecap asin dan penambahan bumbu ini tergantung dari berapa banyak bahan yang kita masak ya guys kemudian saya tambahkan kecap bangau produk yang dia punya udah cukup seperti ini aja cara aku memasak guys nah kalian bisa coba semoga aja sesuai dengan selera majikan kalian dan tentunya disini aku gak memakai garam dan juga gak memakai mijin ataupun penyidap rasa guys jadi cuman oyster sauce kemudian kecap asin dan juga kecap manis cap bangau oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like subscribe komen and share terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati